Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan, mendorong kementerian lembaga hingga pemerintah daerah menyerap belanja produk dalam negeri melalui Katalog Belanja Elektronik atau e-Katalog. Dalam penutupan ajang temubisnis 2024 di kawasan Desanur, Kamis 7 Maret, Menko Luhut menekankan pentingnya penerapan e-Katalog yang mencegah peluang terjadinya korupsi. Selain itu, dia juga mendorong penggunaan government technology pada sistem pemerintahan agar semua dapat diakses secara transparan. Melalui pertemuan bisnis antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dengan produsen pelaku usaha untuk bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam event tersebut, diharapkan mengantongi nilai komitmen yang mencapai Rp1.428,25 triliun. Dengan mengoptimalkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN secara bertahap. Itu secara bertahap, kita mau 95 persen tahun ketiga itu sudah harus pakai dalam negeri. Dan itu menciptakan lapangan kerja dan sekarang kita lihat dan mengurangi korupsi. Kita jangan mempermalukan diri sendiri dengan OTT karena kita tidak punya sistem yang bagus. Dengan ada sistem e-Katalog sekarang, digitalize semua, Anda melihat berapa bulan terakhir, ini kan tidak ada yang OTT, hampir tidak ada teringat saya, pemerintah daerah. Penghargaan diberikan bagi kementerian lembaga, pemerintah daerah, juga dengan anggaran belanja besar, sedang, dan kecil. Selain itu juga bagi BUMN dan produsen industri kecil, menengah, dan besar. Hingga 7 Maret, Kementerian Perindustrian mencatat data kebutuhan produk dalam negeri dengan total nilai komitmen sebesar Rp134 triliun. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, brav.